Halo semuanya, selamat datang di channel 90 Minutes. Pesona sepak bola Indonesia tak hanya membuat para pemain naturalisasi mencintai negara ini, pesona dan kecantikan paras para perempuan Indonesia juga seakan menghipnotis para pemain sepak bola yang berlaga di tanah air. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan para pesepak bola asing enggan meninggalkan Indonesia, tak sedikit diantara mereka yang rela memiliki paspor. Nah saking betahnya di Indonesia, memiliki kekasih seorang perempuan asal Indonesia pun sudah bukan hal asing bagi para pesepak bola luar negeri. Nah di segmen kali ini, 90 Minutes telah merangkum para pesepak bola naturalisasi yang kepincut dengan wanita Indonesia. Siapa saja? So, let's check this out! Mantan bintang PSM Makassar, Christian Gonzalez, layak disematkan sebagai salah satu striker tajam Indonesia. Hal itu ia buktikan ketika ia mampu mencetat 27 gol di musim pertamanya bersama PSM Makassar. Pemain naturalisasi berdarah Uruguay itu menikahi wanita kelahiran Pekan Beru, Eva Nurida Sirenggar pada tahun 1995. Pertemuan pertama mereka diketahui saat Eva sedang belajar di sekolah tari salsa di Chile tahun 1994. Usai menikah, mereka sempat menetap di Uruguay, tapi kemudian pulang ke Indonesia di tahun 2003. Setelah pemain yang berjulung El Loco itu mendapat tawaran dari sebuah klub sepak bola. Kini mereka telah dikaruniai dua buah hati, yaitu Fernando dan Florencia. Yang sebelumnya Gonzales telah memiliki dua anak, yaitu Amanda dan Michael. Berikutnya ada Kim Jafri Kurniawan, pemain keturunan berdarah Indonesia-Jerman-China. Ia resmi menjadi WNI saat menjalani proses naturalisasi pada tahun 2010. Saat membela Persib Bandung, Kim Jafri menemukan tambatan hati pada sosok perempuan bernama Elisabeth Novia. Elisabeth Novia diketahui seorang gadis cantik kelahiran Manado. Hubungan keduanya tak main-main, di masa awal pacaran mereka bahkan rela untuk LDR dan sesekali bertemu. Keduanya kini sudah menjadi suami istri. Setelah memutuskan menikah di awal tahun 2020, kini Kim dan Novia sudah dikaruniai seorang putra, bernama Kingsley Joel Kurniawan. Alberto Gonsalves merupakan pemain asal Brazil yang malang melintang di persepak bolaan Indonesia. Ia kemudian menjadi WNI pada tahun 2018. Pemain yang kini memperkuat persisolo itu juga mempersunting wanita Indonesia bernama Rosmala Dewi. Dewi dan Beto bertemu di sebuah restoran di Jakarta tahun 2008 silam. Keduanya kemudian melanjutkan komunikasi via SMS. Beto dan Dewi lalu menikah di Jayapura tahun 2010 saat sang penyerang masih membela Persibura, Jayapura. Saat ini, Beto dan Dewi telah memiliki tiga orang anak. Next, ada mantan gelondang Bali United, Stefano Lilipali. Juga menjadi salah satu deretan pemain naturalisasi yang kepincut kecantikan wanita Indonesia. Ia adalah Carmen Rowena Lumanau, istri dari Stefano Lilipali. Ia merupakan wanita berdarah Maluku. Perempuan yang satu ini diketahui dinikahinya pada tahun 2014, setahun setelah ia resmi menjadi WNI. Kecantikan Carmen Rowena Blackmodel seringkali terpancarkan kala ia mengunggah kebersamaannya bersama suami di sosial media. Diego Misos mendapatkan paspor Indonesia pada 2011, beberapa saat sebelum berlaga bersama timnas U23 Indonesia pada ajang SEA Games 2011. Saat ini, Borneo AFC secara resmi memanggil kembali back kanan asal Belanda ini Diego Misos untuk memperkuat squad pesut etam menghadapi kompetisi musim depan. Nah, perjalanan cinta Diego di Indonesia cukup menarik setelah beberapa kali disebut menjalin hubungan dengan aktris ternama seperti Nikita Willi. Namun, hubungan asmara Diego Misos dan Nikita Willi itu kandas. Tendati begitu Diego maupun Nikita sudah membangun rumah tangga masing-masing. Jarang mendapat sorotan, Diego Misos menikah pada 5 Juli 2019 dengan gadis cantik berhijab bernama Dea Ananda Borusi Tumorang. Diego Misos dan Dea kini sudah dikaruniai dua anak. Memulai karir sepak bola di Feyenoord Akademi Belanda, diketahui Raphael Maetimo pernah berjuang bersama, mewujudkan mimpi dengan salah satu pemain top Eropa yang sempat membela Manchester United dan Arsenal, Robin Van Persie. Raphael Maetimo berhasil mendapatkan paspornya sebagai WNI di tahun 2010. Saat ini ia tengah memperkuat klub asal Banjarmasin yakni PS Baritoputra. Raphael pernah mengebokkan publik lantaran menjalin asmara pada salah satu superstar Indonesia yakni Agnes Monika, hubungannya pun sudah go public, tak jarang mereka mewamerkan kemesraannya itu di depan awak media. Bahkan di momen ulang tahun Maetimo, Agnes Monika ikut serta memberikan kejutan kepada kekasihnya kala itu. Namun sayang hubungan yang sudah terjalin ini, harus kandas di tengah jalan tanpa alasan yang diketahui. Wah, sayang sekali ya. Membahas para penggawa timnas naturalisasi yang kepincut dengan wanita-wanita Indonesia, rasanya kurang lengkap kalau kita tidak membahas Greg Nokolo. Greg mendapatkan kewarga negaraannya sebagai warga Indonesia di tahun 2011. Tadi sangka cinta sejati Greg Nokolo juga ditemukan di Indonesia, saat ia berjumpa dengan perempuan cantik dan seksi bernama Kimmy Jayanti yang berasal dari Medan. Ya, meskipun awalnya harus ditolak berulang-ulang kali, namun ketulusan Greg akhirnya meluluhkan hati wanita berkulit eksotis ini. Greg mengaku tertarik pada Kimmy yang disebutnya mirip Carrie Hilson, penyanyi asal Amerika Serikat. Acara sakral mereka digelar di Perth, Australia 20 Mei tahun 2018 lalu dan saat ini, Greg dan Kimmy telah dikaruniai dua orang anak. Pesona wisata Indonesia memang menarik perhatian para wisatawan asing, namun pesona wanita Indonesia tak kalah menariknya dalam mencuri hati para pemain bola asing. Hmm, itulah tadi deretan para penggawa timnas naturalisasi yang kepincut dengan pesona para wanita Indonesia. Menurut kamu pasangan mana nih yang paling serasi? Tuliskan jawabanmu di kolom komentar ya. See you next time!